Hai berita bursa transfer versi dua striker asing tiba di Bandung Fabiano Beltramay mulai menjalani latihan versi Bandung resmi kedatangan dua pemain Brazil Wander Louis dan Jul Vinicius pada Sabtu 11 Januari 2020 malam keduanya telah tiba di Bandung dan segera bergabung dengan support versi untuk mengikuti latihan bersama tim mulai esok 12 Januari berdasarkan dalam laporan Tribun Jabar kedua penyerang ini akan dinilai performanya dalam latihan sebelum dikontrak untuk musim 2020 2 Brazil ini juga akan dinilai performanya dalam ajang Asia Challenge yang akan dilaksanakan di Malaysia 18-21 Januari 2020 secara fisik keduanya terlihat gagah Louis sebagai striker berpostur 190 cm dan juhl 185 cm dengan berusia masih 25 tahun kedua pemain asal negeri Samba ini direncanakan masuk dalam daftar squad menuju tour pramusim Asia Challenge 2020 di Selangor Malaysia Persib memang tak akan membawa kekuatan penuh ke event tersebut Wander Louis adalah ex penyerang klub peliga Vietnam BK mek pingduo ia mencatat 11 gol dari 24 kali penampilan bersama BK mek sementara itu juhl finisius juga merupakan pemain yang bermain untuk klub beliga Vietnam finisius membela song lamge an pada musim lalu saat ini mau Bandung memang masih mencari dua pemain asing tambahan selain yang memastikan status dari pemain belakang asal Belanda Nick Quippers serta gelandang Omid Nazari Filipina yang mengisi kuota Asia ada juga kabar mengenai Fabiano Beltrami yang mulai menjalani latihan pada Sabtu 11 Januari 2020 ia baru saja menjalani liburan dan mengaku ingin melakukan persiapan demi mengejar ketertinggalan dari segala aspek Betrami juga mengindikasikan akan bertahan di versi Bandung karena dirinya ingin sekali bermain untuk musim 2020 ya kondisi baik senang bisa kembali kemarin di kampung tetap jaga kondisi karena tahu musim ini saya bisa main makanya jaga kondisi untuk persiapan lebih awal jadi saya datang lebih awal kata Fabiano Beltrami seperti dikutip bolasport.com dari Tribun Jabar kami ada uji coba di Malaysia dan saya harus persiapan untuk kesana dan kembali konsen ke pertandingan tambahnya Fabiano Beltrami juga menjadi salah satu pemain yang akan dibawa versi Bandung dalam ajang Asia saya challenge di Malaysia ya saya ikut ke Malaysia maka dari itu sebaik mungkin harus persiapan dan main bagus di sana ujarnya sebelumnya versi Bandung telah meresmikan dua rekrutan hanyat yaitu Benny Octovianto dan Victor Igbo Nepo Benny Octovianto direkrut satu musim dengan opsi perpanjangan di musim debut ini target saya nggak muluk-muluk yang penting Persib di setiap pertandingan bisa menang bisa memberikan hasil yang maksimal buat versi Bandung ujar mantan striker Persib kediri itu sementara itu pelatih fisik Persib Bandung Yaya Sunaria menegaskan dua pemain asing baru asal Brazil kemungkinan sudah bergabung dengan tim mau Bandung pada Minggu 12 Januari 2020 atau Senin 13 Januari 2020 tidak hanya keduanya pemain naturalisasi Gai Junior juga kemungkinan sudah bergabung kemarin sedang mengurus visa atau paspor tapi dalam satu atau dua hari ini mereka akan bergabung jadi ya gabung nanti dua pemain asing asal Brazil dan Gai ucap Yaya sesudah memimpin sesi lantihan fitness di sosi sport Club Bandung Sabtu 11 Januari 2020 namun khusus untuk Gai Junior kabarnya pihak Persib Bandung masih menunggu hasil tes medis lebih dahulu mengingat ex-striker PSM Makassar itu pernah memiliki riwayat cedera Yaya mengaku tidak khawatir dengan pemain baru yang telat bergabung meski pada Kamis 16 Januari 2020 tim bertolak ke Malaysia untuk melakoni Turnamen Asia Challenge 2020 di Selangor Persib dijadwalkan main di Turnamen pramusim ini pada Sabtu 18 Januari 2020 dan Minggu 19 Januari 2020 saat datang nanti akan kami komunikasikan memang dua hari itu kami bertanding tapi kami sudah punya rencana untuk melakukan rotasi di dua pertandingan itu yang penting jangan sampai mereka cedera Imbu Yahya selamat menikmati